Halo guys, kembali lagi bersama gue Setia Andi dari PSG M-Shop. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang Steel Series, khususnya Steel Series Artist 7. Nah, apa aja sih yang gue mau ngomongin di sini? Yang di sini tuh pasti gue mau ngomongin tentang build quality, sound quality, dan perbandingannya dengan Artist 1. Oke, nah sekarang nih di depan gue sudah ada Artist 7. Artist 7 ini yang warna putih. Apa sih bedanya dengan Artist 1? Yang pasti nomor 1 adalah build quality-nya. Build quality-nya bisa dilihat dari Artist 7 ini sudah memakai metal di bagian kepalanya. Dan ada headband, jadi titik berat yang ada di headset ini bukan di kepala kamu seperti di Artist 1. Tapi ada di headband ini, jadi kalau kamu mau memakai headset ini lebih lama, itu dia akan merasa lebih nyaman. Lebih nyaman dan tidak merasa seperti kepala di tekan ya. Jadinya karena ada headband ini, untuk selain headband ini ya, selain headband dan build quality-nya, Nah, sound quality dari Artist 7 ini bisa dibilang sama seperti Artist 1 karena mereka memakai sound driver yang sama. Tetapi yang perbedaannya adalah saat kamu bermain ini di PS, terutama di PS5, karena ini juga sudah compatible dengan PS5, Nah, itu akan terasa sedikit lebih bagus bass-nya. Dan apabila kamu konekkan headset Artist 7 ini ke PC, dan download langsung still series aplikasi still series-nya, maka kamu bisa mengaktifkan DTSX-nya, fitur DTSX dari Artist 7 ini. Dan itu cuma ada di Artist 7 ini saja ya, tidak ada di Artist 1. Nah, dari segi kompatibilitas dengan platform lainnya, Artist 7 ini menggunakan dongle USB A, type A, bukannya type C seperti Artist 1. Jadi, dengan USB dongle type A ini, kamu bisa konekkan ke PC atau Playstation, seperti Playstation 4 atau Playstation 5. Nah, saat ini belum bisa konek secara wireless ke Switch, ke Switch ataupun Xbox. Jadi, masih memakai jack 3.5 yang terdapat di dalam kemasan Artist 7 ini. Nah, sedangkan untuk Artist 1 wireless, memang sudah bisa ke Switch, ke PS, dan juga ke Android, karena memakai dongle type C, seperti itu. Tapi, dari segi kualitas suara, memang ini lebih bagus daripada yang Artist 1. Sedikit, lebih bagus sedikit dari yang Artist 1. Dan, buat kualitinya ini yang buat saya menjadi jatuh cita dengan headset ini ya. Apalagi nanti setelah Artist 7, ada Artist 7P yang memang lebih bagus lagi dari Artist 7. Nah, guys. Ini adalah suara gue yang direkam memakai mic dari Artist 7 ini. Nah, untuk kalian nih, supaya tahu saja, jadi semua seri Artist itu sudah Discord certified. Jadi, apabila kalian memakai Discord untuk berbicara dengan teman gaming kalian, maka teman kalian akan mendengarkan suara yang jernih yang dihasilkan oleh mic dari Artist 7 ini. Nah, untuk kompatibilitas dari Artist 7 ini, kalian bisa gunakan fair wireless di PS5, PS4, dan juga PC. Tapi, untuk Xbox dan juga Switch, kalian bisa menggunakan jack 3.5 yang terdapat di dalam kemasan Artist 7 ini. Nah, untuk harga Artist 7 sendiri ini adalah Rp 2.285.000. Dengan harga segitu, worth gak sih? Menurut gue, worth banget sih ya. Karena dengan headband yang enak ini dan nyaman, ear cup yang nyaman juga, sehingga kuping gue tidak berasa sakit, worth quality-nya yang bagus, nah, menurut gue itu sangat worth sih. Untuk harga Rp 2.285.000. Ditambah lagi, ini kompatibel dengan PS5 dan support 3D sound-nya. Nah, saat ini memang di PS5, hanya tersedia yang warna hitam saja. Oke, jadi kesimpulannya adalah, Artist 7 ini memang memiliki real quality yang bagus, suara yang bagus, ear cup yang nyaman, yang bisa dipakai berlama-lama, apabila kamu memakai headband ini. Hanya saja, ya sedikit kekurangan mungkin di kompatibilitas. Tidak seperti Artist 1 yang memakai dongle Type-C, tapi di sini masih memakai dongle Type-A. Oke, jadi dia tidak bisa ke Switch secara wireless dan Xbox, gitu. Tapi overall, overall, tetap Artist 7 ini merupakan headset yang bagus, yang boleh banget kalian punya. Oke guys, jadi itu saja review singkat mengenai Artist 7 Wireless ini. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan produk Artist 7 Wireless ini, kalian bisa langsung ke toko PSE, ataupun menuju ke website psegameshop.com. Nah, jangan lupa ya buat subscribe, like video ini, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari PSE. Sekian itu saja dari gue, Sety Adi. Ijin pamit. Bye!